Menariknya ya, aku pernah baca nih bahwa ada penelitian gitu ya, 80% dari pasangan yang memiliki tato sama itu malah pisah. Jadi dipikir dulu kalau mau bikin yang sama-sama ya. Oh no, 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 yaudah, kalau itu itu akan terbaik. Tapi yang pasti Celine sendiri sudah bilang kan, dia sudah berdamai dengan hatinya. Jadi apapun yang terjadi mudah-mudahan Stephen juga sudah mulai angkat bicara ke publik dan mulai menyelesaikan lapor soalan mereka. Biar anak sama-sama diurus. Betul, betul, betul. Ini bersih gitu ya hatinya ya. Tapi selain bersih hati, sekarang di masa pandemi juga harus bersih dirinya ya gak sih? Harus melepaskan semua dari kotor-kotoran gitu ketika kita tiba di rumah ya gak? Betul, aktivitas yang tinggi seperti Melanie Ricardo berikut ini punya tips menarik pemirsa. Tahu kan artis yang satu ini sibuk sekali, banyak sekali acaranya. Nah pulang-pulang ke rumah ternyata dia punya tips untuk membersihkan badan. Yuk kita akan langsung lihat tips dari Melanie Ricardo berikut ini. Hai pemirsa insert, wow udah pernah datang aja di rumah aku. Sorry ya aku baru ajak Melanie berkegiatan di luar. Aduh capek banget. Tapi biasanya nih begitu sampai rumah dari kegiatan di luar, mau syuting, mau belanja bulanan, apapun juga. Pokoknya langsung begitu sampai di rumah harus wajib mandi dulu. Nah sebelum ngapa-ngapain pokoknya harus berbersih dulu. Jadi tunggu dulu aku beres-beres dulu rapi-rapi kita lanjut lagi ngobrol. Oke? Seperti itulah pemirsa, kita lanjut aja ngobrol disini ya. Ini nih kebiasaan baru aku di tengah-tengah pandemi sekarang ini di tengah-tengah new normal. Jadi setiap abis keluar, pokoknya dari mana pun juga termasuk nih ya. Abis belanja-belanja bulanan seperti ini. Pokoknya harus begitu balik ke rumah harus langsung mandi dulu. Itu wajib banget nih. Apalagi belanja, muter sini, muter sana ketemu banyak orang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maklumkan ini kan maksudnya new normal. Kita masih juga harus bergumul dengan yang namanya COVID-19. Jadi kebersihan itu mesti banget dijaga. Nah jaman sekarang itu pemirsa, pilih sabun sehari-hari untuk keluarga itu mesti banget dilihat benar-benar deh. Gak boleh sebarangan, pastinya pengen sabun antibakteri kan. Supaya kulit terlindungi dari namanya kuman. Tapi biasanya tuh sabun antibakteri ini, aduh bikin kulit jadi kering. Nah sejak aku tahu ada ini nih pemirsa, beta di natural defense. Sabun antibakteri yang gak bikin kulit jadi kering. Aku langsung cobain deh. Dan bener nih, jadi jatuh cinta. Nah sekarang jadi sabun yang paling kupercaya untuk seluruh keluarga. Beta di natural defense ada dua varian loh wanginya. Yaitu ada manuka honey dan juga pomegranate. Nah sabun mandi antibakteri ini diperkaya oleh vitamin E dan aloe vera organik. Makanya gak bikin kulit jadi kering. Formulanya ramah di kulit. Pihak balance udah loros juga uji oleh dermatologi. Dan tentunya halal. Oh iya pemirsa, kalau mau beli beta di natural defense ini gampang banget nyarinya. Aku biasa beli di Alphamart terdekat. Udah ada nih tersedia juga kok yang varian manuka honey kemasan refill. Dan sering ada diskonnya bisa sampai 50%. Wah, yuk pemirsa. Beli sekarang juga di Alphamart terdekat. Pokoknya beta di natural defense sabun antibakteri yang gak bikin kulit kering. Jangan lupa belinya di Alphamart biar lebih hemat. Jangan lupa belinya di Alphamart biar lebih hemat. Jangan lupa belinya di Alphamart biar lebih hemat.